waduh netherprince bagus ini netherprince kalau menang kita ambil ya misalnya tadi juga ada si itu juga Night Tangle Punisher yang pertama cuman gak gue ambil takut kalau di php aduh maksudnya dua frost lotus lagi loh udah level 5 cok si kucrut si kucrut udah level 5 cuman dia belum punya bintang 2 sih eh gak tau deh bisa menang gak ya ih double itu cok skimnya double sumpah kok masih bisa menang kita ambil ya coba di early game sakit juga nih soalnya si netherprince hmmm hunter yang kedua dan ketiga kita aturan kita naik level terus masukin si itu aduh ini ada si itu loh siapa namanya punisher punisher dulu apa kita naikin level aja lah abis ini aja abis ini kita naikin level terus kita masukin si itu ya si ini stalker drone eh jangan skill long aduh dia jadi matikan si miss super sonic gua aduh kena skillnya si siren lagi tapi kita masih menang karena kita bintang 2 nya banyak lumayan sayang banget cok gak keambil nih cok hmmm i smell magic kita antara 2 pilihan antara hunter dan kita main punisher demon guys dikasih steelfish lagi loh kita coba ya kita masukin 3 hunter kita apakah ngefek apakah ngefek kita lihat aja oke disini kita ketemu ayurinon dia pakai steelfish sama druids everbloom dan ada bionic ninja disini juga ada miss super sonic dan famine bintang 2 kita lihat apakah kita masih menang disini cuman kita menang di tanker tanker kita bintang 2 dan dia menang di heater heaternya bintang 2 tapi gua juga punya heater bintang 2 juga jadi posisi menang gua fix disini kita dikasih pilihan beast beast sama druid ya disini ada makhluk buas dan druid aku gak kita ambil karena kita mau pengennya main hunter hunter udah 3 disini yaudahlah ya kita biarin aja tapi ini sebenernya bisa kita ganti sama ini sih si firefur supaya kita coba ganti gini aja ya supaya makin keras 4 3 per 10 ntar kita tunggu 2 ronde lagi baru kita naik level ke level 6 tapi kita belum tahu apa yang kita bakalan masukin kemungkinan undead ee suku-suku dapet si kalamity atau kalo gak gitu si gluton bisa kita masukin ntar kalo di level 6 ya karena di ronde 6 ini kita ketemu r2 publik disana dia udah punya 2 bintang 2 famine bintang 2 dan tadi siapa namanya yang kodok itu bintang 2 disini juga ada nether prince kemungkinan dia mau main punisher juga oke kita dapet upgrade-an sementara gini tunggu aduh ini keluar lagi eee kita gak jadi main itu ya guys punisher ya udah gini aja kita untuk jaga-jaga kita ambil si rider ntar kita paduin sama hunter atau mungkin gini aja kita coba ini sinergi si cyborg engineer nya kita tukar sama sinergi rider guys di early game sebenernya sih lebih imbaan sinergi cyborg engineer ya cuman disini ada hero yang bagus hero rider yang bagus si templar knight ya bagus banget itu di early game karena skillnya heal area juga jadi bisa kita masukin lumayan di early game oke nice sekali kita menang lawan si kucrut oke kita dapet level 2 si ini supersonic ya disini yang nomor 1 dia main beast warlock kita liat fury ada fury beast dan warlock disini dia di kayak gini kita liat kita naikin level aja abis itu kita masukin si ini jadi kita punya 2 3 3 hunter 3 cyborg 2 engineer dan 2 rider kita liat apakah worth it ketemu nomor 2 dan nomor 1 ketemu dia dan kita lawan ice technique hinge susah banget namanya dan dia udah ada steel fish terus assassin ini siapa namanya sih oh belum sampai ke klik udah mati co siapa tadi namanya yang kumbang itu kita belum ada yang bisa kita ambil ya disini kita mau main full ride full hunter maksud aku full hunter sama kalau bisa sih 4 undead tapi kalau gak bisa dikasihnya rider ya kita main rider ya dikasih undead disini belum ada yang bisa kita ganti sementara itu jadi kita tenang dulu aja sebenernya bagus nih ini gua ganti sama undead cuman sinergi itunya ntar pecah sinergi ridernya sayang banget rider bagus banget juga untuk undead ntar kita mainnya di akhir-akhir sih guys sebenernya sinergi undead tuh di enakan di akhir daripada di awal kita maksain bintang 1 kita masukin mending kita masukin rider aja oke kita ketemu yotik kali ini dia main assassin disini ada head ripper terus ada siapa yang namanya horn means horn minis horn ada horn horn ada ya horn aja kita nyebutnya oke si horn si horn sama tadi lilit ya kita dikasih kuda lagi disini sepertinya kita udah gak butuh si ini kita ganti sama kuda ya temper ways kita di round 10 ketemu sama bear trio trio beruang kita bisa menang lah ya kita amanin dan sementara kita di paling atas sedangkan temen 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 kita lawan lawan kita ada yang main cyborg engineer rider terus warlock fury beast sama demon disini ada assassin engineer demon dan yaudahlah ya sampai banyak itu oke kita dapet upgrade-an hunter kita dan kita dapet ini buat itu ya sebagai rider bisa terus sebagai undead juga bisa ntar kita bakalan masukin kalo gini kita dapet sinergi 2 sinergi rider dan undead kita coba pasang tapi ini bagus banget sebenernya skill-skill dari dia nih skillnya dia nih cuman kita belum bisa masukin si ini nunggu 1 level 1 round ini kita bakalan naik level terus masukin si hunter kita yang keempat ya ini juga ada photo elder ini juga bagus nih sebenernya nih buat ngisi warlock ya buat ngisi combo warlock dapetnya ntar kalo ga 6 rider ya 6 hunter tapi gua disini mau push hunter sih jadi gua buang aja nih si rider nya ya kita ganti si photo elder buat ngisiin eee apa namanya itu buat ngisiin ini guys ngisiin warlock warlock combo warlock bacot bacot gitu guys kalo ngomong yang rada nyeny dikit guys bacot gitu jangan bacot kayak gitu doang kurang greget guys jadi jatohnya lo cupu malah cupu gitu aduh eee kita masih belum punya upgrade-an lagi ya 1 2 3 4 sebenernya kita udah punya 4 rider cuman disini combo dari cyborg engineer juga masih worth masih bagus kita liat aja ntar kalo kita kalah kita bakalan ganti itu ya formasi oke kita ketemu sama pemain punisher demon disini gak bisa skill steel face aku cuman disini naik tanggilnya segera dibunuh ama drone aku udah lumayan sakit kita pake 4 hunter disini oke next kali kita masih menang lawan engineer soekarno eee disini kita ada si steel face lagi cuman kita udah gak butuh ya kayaknya ini juga ada devorer stinger ada yang main itu gak sih guys yang menton gak ada yaudah bantu share aja guys bantu share guys biar ada yang nonton guys oke ini assassin ini eee mau gua ngumpetin gak ya eee pengennya ngumpetin sih itu sih ini tinggal 1 bintang 2 co ngeri juga nih dia pake warrior assassin kita ketemu R2 publik kali ini dia main eee apa sih ini belum jadi punisher ya cuman dia sepertinya mau main punisher hunter di early game kalo bintang 2 lumayan sakit guys oke nice kita win streak kita ada win streak yang harus kita pertahankan udah plus 2 nih kita sambil nabung semoga kita dapet gacha yang bagus eee undead kita yang kedua disini dapet lumayan lah ya eee eee kita gak perlu ubah formasi nih ini masih menang 2 per 25 wow dia udah punya sword dancer guys dan si ayurinon ini dia main eee mau main rider ya kayaknya disini disini ada warlock sih warlock kita yang kedua cuman kita butuhnya si misfortune untuk ngisi undead juga lumayan kan ngisi undead kita disini kita ketemu yotik sepertinya kita kangen kalah karena dia udah banyak yang level 2 sepertinya menang oke nice kita masih menang abis ini kita lawan creep round ya creep round jadi kita gak usah ngeroll gak usah itu ya wah gila dari tadi dikasih assassin guys tadi ada stinger sekarang sword dancer lilith wah gila cuman gua pinginnya main hunter sampai kita win ya kita champion kalau kita udah champion kita ganti sinergi kita gak gak perlu ngeroll di round 15 ini eee calon-calonnya bakal gua ganti nih si miss supersonic sama si steelfish ini bakalan gua ganti si ini kalau udah ada bintang 2 ya sama si kuda ini kalau udah bintang 2 atau mungkin 2 kuda gua masukin sekaligus gak gua ambil disini sword dancer sayang banget gua gak main gak main assassin elf ya gua mainnya hunter disini tinggal nunggu itu sih oke disini ada miss fortune juga kita apa gini guys ntar dulu hmm gak bisa ding ntar ini sinerginya pecah kalau kita niat main 4 rider sama 6 hunter kita tinggal nunggu miss fortune eh miss fortune ini siapa sih kraken sama si sakaraka king of the sea kita disini udah punya tabungan warlock ya abis ini kalau kita kalah misalkan kita kalah nih kita masukin warlocknya kita coba kita coba siapa tau menang kita musuh R2 public disini oke warlock dia udah ulti disini sunnya juga sakit banget nih siapa namanya nih wukongnya sakit juga disini oke disini free hit banget eee drone kita kita masih menang disini nice sekali 8 win streak lumayan oh my god hunter kelima kita cuman kita sebenernya gak butuh hunter lagi sih kita hunter nya nunggu kraken sama si king of the sea jadi yaudah biarin aja gini guys ya kita nabung di 50 juga lumayan kalau kita kalah baru kita naikin level abis itu kita masukin si gluton atau kalau gak gitu kita masukin 2 rider nya kita buat gantiin si ini supaya ada sinergi 4 rider di round round 17 sampai 20 tuh sudah udah mulai masuk mid game ya guys gak ada yang perlu gue ambil sih sebenernya nih gue gak butuh ini karena gue udah punya hunter ya kita ketemu yotik dia main assassin disini jangan kalah ada win streak yang harus kita pertarankan disini aduh sword dancer ini ngerepotin banget nih oke nice kita masih menang sampai kita kalah guys ya kita nunggu kalah baru kita naikin level oke aduh gue pengennya main 6 hunter cuman dikasih dikasih rider mulu kalau 6 hunter berarti kita main 4 rider guys 5 rider 5 rider sama 2 undead 2 warlock oke kita masih bisa kita rider nya main 4 aja guys disini oh my god disini dikasih hunter lagi ya kita siapa yang harus kita buang kali ini dikasih hog rider mulai keteteran pasukanku disini karena disini udah ada yang bintang 3 ya walaupun ini druid ini juga masih bintang 3 sakit disini kita kalah disini oke kita bakal naikin level kita membuang satu kesempatan buat dapet hog rider gak apa-apa kita masukin warlock guys oke kita masukin warlock guys ya oke kita masukin warlock guys ya hunter yang gini aja kita ganti nah kayak gini formatnya kayak gini guys kita coba kalau kayak gini kita bisa menang gak let's see rider kita udah 4 dan kita sebenernya tinggal 2 ini kita nunggu hunter ya ini udah gak kepake nih oke disana udah punya frost lotus bintang 3 anjir gila itu sakit banget loh ayo please masih menang please gila satu loh aduh aduh salah beli gua kita pasang-pasang ini dulu ya kita pasangin semua item serang di ini siapa namanya drone stalker ya oke disini 4 per 40 kita punya 63 kita bisa ngeroll disini oke ini yang gua butuhin co dan gua juga masih butuh itu sih king of the sea ya ngeroll sekali skala mythic kita bintang lumayan disini ini disini kita ditawarin sama unicorn cavalier lagi cuman kita sebenernya udah cukup ya ini 4 rider ini 4 rider 2 warlock dan abis itu 1 lagi sebenernya kita bisa masukin ini sama itu kurang 1 ya hunter nya aduh kurang 3 lagi nih hunter nya kita mau gak mau harus ngebongkar si itu sih ngebongkar undead nya 1 ehh kita belum tahu kayak gimana kita coba aja ntar kita masuk-masukin aja ya ந gila apa tuh gua tonton eh kedengeran gak sih suara aku alo cek 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 Hai cek kedengeran enggak gua tonton ini suaranya Hai jenis kita masih menang disini Hai udah bingung guys mau main pakai empat andet atau pakai empat Rider ya kalau kerasnya sih pakai empat Rider ya kalau kerasnya cuman kalau bikin lembek musuh kita pakai empat itu kita lihat kita musuh asasin berarti kita pakai keras aja guys ya karena musuh kita asasin kita pakai empat sinergi empat Rider aja jadi kita ntar enggak usah pakai itu lancar Mas Oke thank you ya si detail siapa sih dius TV Hai sumpah nama lu susah banget bre disebutin hai oke kita musuh asasin disini kita musuh Goddard Hai santai sepertinya kita masih menang Hai di sana ada bintang tiga ya si itu bintang tiga duit bintang tiga Hai gua mah nggak bisa main gituan abisanya main apa bro karena eh gua mencoba ini ini juga gua masih belajar sih gua biasanya juga main ML gua cuman ini gua belajar chest rush pasti lu user ML ya oke di sini ada-ada executioner Lilith nether Prince wukong cuman gua nggak butuh ya di sini jadi Hai siapa 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 deal deal clink deal clink ya deal clink TV hehehe sumpah ribet bro nama lo oke di sini kraken kedua kita oke kita dapat upgrade-an ya lumayan entar kalau nggak bisa main empat andet berarti kita buang si ini ya guys glutonnya kita udah buang ya button kita buang abis itu kita tinggal kita lawan si Ingenier Soekarno dia main Punisher Demon kali ini kita lihat apakah kita masih bisa menang kena silent kalemiti gua tapi di sini sumpah ini gua stalker drone gua ngeri abis jadi user Facebook user Facebook ya bro oke yang penting yang penting lu punya kesibukan gitu daripada lu nganggur ya kan hei moza moza Hai Oke kita dapat upgrade-an bintang 2 lumayan Hai Goblin ini yang tadi kita buang ya sekarang kita ambil kita pungut gua temen live bro sampai banyak watchingnya ah thank you Bro jangan lupa bantuin share ya bantuin share gue baru mulai nge-live nih Hai Oke kalamiti lagi cuman sepertinya udah cukup ya bintang 2 kalau bisa sih ini sih si tempel knacknya yang bintang 2 Hai tas di-50 dan kita poin kita hit poin kita masih 92 jadi lumayan jangan lupa di-like bro jangan lupa di-like thank you di si di-teling 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 ya tadi dil 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 ribet dan jernin namanya oke di sini kita ketemu Yotik dan sepertinya kita kalah dia punya si bionic ninja bintang 3 di sini masih ada kalamiti kita dan Templar Knight kita ini bener-bener keras ya oke masih heal nice kali kalau bisa masih menang itu bagus banget loh ini kita wah kita masih ada winstreet guys lumayan banget ini cok stalker drone lagi gua cuman butuh Hai si itu ya gua cuman butuh King of the sea buat Hai wah ini bisa kita masukin nih kita coba masukin aja lah ya Oke next kalau kayak gini gimana kita lawan Scarlet Lord ini kalau di Mobile Legends Scarlet Phantom ya ini cepet banget nih pasti nih serangannya nih bisa nyebut channel ku dengan bener co aku spam share bro Hai dil 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 teling dil teling ah tahai lu nggak bisa gua cok ngerah gua dil teling di dh i dh i l l l c l c l g coba apa coba bacanya oke kita otw ke level 10 guys ya di sini musuh kitab dua dua empat belas dua empat tiga empat lumayan kita dapet jelly di sini tiga empat empat dua ya jadi udah lumayan jauh lah ya udah lumayan jauh ketertinggalannya mereka kita tinggal nyari King of the sea terus kita bakalan masukin sinergi 6 Hunter guys nggak peduli ntar jatuhnya gimana ya yang penting kita masuk di 6 Hunter ini tinggal 5-6 kurang 1 paling kita bakalan bongkar nih si kuda ini ya kuda dimenya kita bakalan bongkar ntar kita sisain kuda Templar Knight nya oke disini ntar guru-guru nih bisa kita masukin ke siapa namanya Kraken ya aduh King of the sea nya udah diambil Ayurinon lagi kita lihat apakah kita masih bisa menang disini oke nah sepertinya kita masih bisa menang ya guys oke ini ada miss fortune yang kedua kita kita coba ambil ya kita coba ngeroll wah gila ini gila ini mah dikasih banyak ini co oke nggak bisa ya ini berarti kita buang aja ini kita masukin ini aduh mau gua masukin sebenernya layar 8bit nyimak aja ini sama loh sebenernya ini sama-sama 8bit loh sumpah ini ini nggak HD HD amat sih kalau menurut gua ya kita disini ketemu Yotik masih menang kayaknya kita oke next sepertinya kita masih menang ya disini kita coba buat paksain naik level guys ya nggak bisa ding kita juga butuh King of the sea sih 25 25 kita masukin Kraken nya cobalah ya kita paksalah ya oke satu level lagi kita tunggu ya disini kita coba gini aja guys nah eh nah kayak gini game keluaran Tencent HP gua auto keluarin asep nggak kok ini sumpah di playstore nya sendiri cuman 300 MBan gitu coba aja bro seru kok main ini main chest rush oke kita disini ketemu R2 publik sepertinya pernah ke Bujonegoro bang ya gua rumah gua Bujonegoro oke dan ini kita ketemu lagi aduh ini Kraken yang ketiga coba harusnya eee kita kurang satu ya Hunter nya kita coba ngeroll ya kita cari King of the sea ya the King of the sea nya mana ini dia King of the sea kita coba bongkar si Kuda Demon nya oke ini gimana nih kalau kayak gini nih kita coba 6 Hunter ya kita pakai 6 Hunter dan 3 Rider sebenernya kurang bagus juga sih cuman gimana ya ntar dulu tuh kan tinggal satu lagi nggak bisa sih misalnya kayak gini misalnya lama banget tuh ini ngekill nya si King of the sea sumpah kita pasangin item aja guys biar cepet multi nya oke ntar dulu kita pasangin item tadi disini kalau nggak salah ya ini kita pakai ini aja oke Kraken Kraken nya nggak pakai sih ya oke lah nggak apa-apa gitu aja biar imbang ya thank you brilliant run 2 win nih thank you ya brilliant demi konten yoi demi konten demi konten bro sumpah ini demi konten bro gua pengennya main 6 Hunter sama 4 eee itu 4 Rider cuman kok nggak bisa ya gara-gara ada Warlock nya nih kalau gua maksa nggak main Warlock nggak bisa juga sih sayang banget kita cobalah ya kita coba tanpa Warlock karena kita masih diatas angin lah ya ini kita poin kita 92 dan musuh kita 30-20 kita coba ngeroll dulu siapa tau dapet King of the sea dikasihnya ini bro dikasihnya undead yang keempat eee oke kalau kayak gitu kita coba main 4 eh nggak bisa ya gini aja gini aja gini aja gini aja gini aja gini aja kita mainnya 4 undead nah kayak gini coba kita coba 4 undead 6 Hunter guys 4 undead 6 Hunter kita coba aduh ini belum berubah ya tadi berarti ya skill nice udah keluarin skill kerakan gua eh king of the sea gua juga udah keluarin skill rata guys musuhnya rata guys ini yang bangar bintang 3 co digengbang dia hahaha mabar ML sama gua bro bakalan naik warrior hahaha sans bro gua udah lama gak itu sih main MR sih terakhir di mythic 23 di season ini juga mythic 23 cuman lah ya ini kayak gini nih aturan nih nah hehehe gua masa mau ngeroll lagi sih maksudnya kita coba ngeroll lah ya oke lumayan ini kurang 1 nih mau bakalan gua bintang 3 nih kita coba lihat ya masih bisa bertangkah kalau pakai 4 undead 6 Hunter kali ini aturannya masih sih soalnya nih undeadnya salah satunya ada hero legendary nya rumahnya dimana bang bukan daerah ya bukan daerah maksudnya gimana ya rumahku di Bojonegoro kapas bro kapas bro uh gila diratain cok gua legend gak ikut campur dah hahaha kenapa bro sekarang player nya pada itu bro kalau mobile legend tuh parah parah banyak bocah sih gua bingung guys ntar dulu ya kita coba ngeroll sebenernya kayak gini udah cukup sih cuman ini rider nya gimana kalau diganti sama oh gak bisa ding gak bisa ini bintang 3 juga percuma ya anjir bingung gua cu tuh wah ngebuang buang sampean sumpah oh ini ada druid kita coba ntar bintang 3 in gini aja guys gini aja guys tenang guys tenang guys kita coba bintang 3 in si ini ya stalker drone ya kita full full in nih ini ada empat juga walaikumsalam kita disini dapet cyborg engineer juga aduh gini gua bingung guys dateng winking hp gua retak karena mobile legend kenapa 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 retak lu banting pasti pasti lu banting itu mah kita mau bintang 3 in si ini nih coba ya ini karena udah full 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 item ya kita coba oke stalker drone kita bintang 3 guys ya gak usah nunggu lama lah ya kita lihat seberapa worth it nya 4 undead sama 6 hunter dengan ini bintang 3 stalker drone bintang 3 auto rata musuh guys 4 undead 6 hunter gila bikin konten FF bang coba coba dulu ya kalo laris ya oke kapan kapan ya kita bikin konten FF ya ini gua arum banget badan gua sumpah dikasihnya gacanya bagus terus dari tadi cu magar FF sini sama gua tuh sama si Dil Cling si Dil Cling main FF lumayan sih lumayan sih kita dari 34 drone cuma kalah 2 kali guys ya nah ya 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 ya